Mereka butuh tenaga dari IWOS garis keras. Dan Fnatico Nix yang sudah berada di atas angin. Mereka tinggal tenang dan mendapatkan satu poin terakhir di match point ini. Itu dia, satu langkah lagi. Bahkan mereka bisa mengamankan slot Bapak Grand Final Profesor KB. Dan menunggu siapakah lawannya mereka nanti. Tapi harus melewati game ketiga terlebih dahulu draft pick. Seperti apakah yang akan dibawakan oleh IWOS Glory yang sekarang posisinya mereka berada di second pick. Onyx menutup ke arah X-Board. Mengarah ke arah Alpha bahkan. Dan juga membuka Angela sebagai first pick mereka. Ini bisa bikin fleksibel banyak banget buat kubu Fnatic Onyx. Angela first pick. Menandakan bahwa apapun yang bakal dibawakan seperti Baxia contohnya ini akan bisa mengungguli early game mereka. Tempo dan juga global presence dari Angela ditambah dengan efek dari Heart Guard. Shield efeknya akan sangat-sangat berpengaruh dalam teamfight besar. Akhirnya aku, ini Angela akan main tadi di game yang kedua. Ternyata, dia bermain ketika first picknya di tangan dari The Fnatic Onyx. Dan sekarang, entah mengapa ya, aku melihat dia membuka link di pick yang kedua. Ini bencana Prof. Ini terlalu terburu-buru kah Profesor Kami? Nggak tahu kenapa. Kalau memang menang, itu bagus untuk IWOS Glory. Tapi aku melihat ini menjadi celah yang sangat besar Profesor. Untuk bisa dimanfaatkan oleh Fnatic Onyx. Ya, aku sih lebih tepatnya melihat emang ini hero power. Anavel ingin linknya didapatkan. Dia nggak mau lagi kalau linknya di-ban atau bahkan tidak diamankan semenjak awal game. Atau bahkan jatuh ke tangan dari Kyrie. Karena Angela ini udah bisa menjadi sinyal bahwa memang Angela Link bisa dibawakan tapi Cloud. Cloud dari cewek, Cloud Winnada. Dan Cici, menambah lagi banyaknya full heroes yang bisa dibawakan. Kalau kita melihat Cici yang di-respect oleh IWOS Glory di dua game yang sudah berjalan. Ini langsung di-pick oleh Lutfi. Karena mereka nggak mau sampai kehilangan kesempatan. Untuk sisi sideline-nya yang begitu kuat di tangan dari soalnya Cici. Dan kita sudah melihat berkali-kali seberapa annoying Cici dari sang Lutfi. Ini bisa dibilang semua pemain-main IWOS bisa dipegangin loh sama Yoyo Blitz-nya. Iya, iya, iya. Terutama mungkin untuk Roger ya. Karena dia punya efek escape yang sangat-sangat terbatas sekali. Imunnya hanya mengandalkan Lion Punch. Tapi ada stopper setidaknya, ada Ruby. Agar nantinya Ruby-nya tidak diambil oleh Venaric Onyx. Dan itu akan mengacaukan tempo permainan dari Link & Novel. Bahkan mungkin di IWOS mereka bisa menutup stopper-stopper lain di Banning Face yang kedua. Wah, ini juga The Most New Zero. Dimana kita tahu permainan dari Drift dengan power video-nya. Ini sulit banget untuk diatasi. Momen selalu tercipta. Bahkan Keyboy. Dengan sosok Arlott. Ini bermain layaknya Lancelot. Iya, iya, iya. Tapi dengan ada Basha yang di-ban. Menandakan bahwa Invade Jungle-nya akan coba untuk di-denai. Agar Anavel bisa lebih bebas dalam melakukan form-nya. Link yang sangat powerful sekali-kali ini. Perlu banget bantuan dari Bane yang tersisa. Entah menuju ke arah dari Barats. Untuk bisa menghindari Invade Jungle yang bisa diberikan. Tapi Fredrin. For sure. Fredrin. Hampir semua region Fredrin menjadi perebutan. Dari lini junglenya. Somehow, B. Ini tinggal Akai doang yang terlepas sebagai posisi tank jungler loh. Untuk Kairi ya. Barat masih ada. Iya, masih ada Barat. Tapi apakah mungkin Assassin Jungle akan dimainkan lagi? Kalau Assassin Jungle aku lebih suka menuju ke Julian lagi sih. Yang pertama karena dia magic. Yang kedua karena early pressure-nya juga gak kalah. Dan yang ketiga dia punya efek imun. Kalau gue. Kalo sama soalnya. Gue lebih suka karena Fanny walaupun ada Ruby. Fanny ya? Wow. Walaupun ada Ruby. Karena Kairi dia gak takut stopper-stopper kayak gitu. Iya, kemarin nanti melawan Franco dari Balewski mereka tabrak. Dia tabrak karena urusan. Dan sekarang. Kalo bisa kita lihat. Kalo misalnya gak mau main Assassin. Mereka masih punya Akai. Sedangkan Akai. Salah satu natural actor dari Link, Prof. Iya, iya. Ini kalo kita ngomongin soal Link. Sebenernya harus buru-buru tough boots aja. Tapi Nana. Mana? Untuk bisa mendinai. Kalo-kalo Kairi-nya membawa Akai. Itu yang kita sebut barusan. Wah, tapi kalo misalkan. Planenya berubah. Ini bakal buyar semuanya, Momo-chan. Wah. Kalo tiba-tiba picknya menuju ke arah dari Nolan. Nolan, Angel akan sangat-sangat mengganggu sekali. Tapi kalo ngomongin Nolan, inget. Beda sama Link. Nolan gak punya efek imun. Gak punya efek debuff juga. Iya. Jadi agak sedikit berbahaya. Kan di arah late game-nya bahaya. Mendingan sekalian bahwa hero yang dulu-nya berada di arah late game. Atau mungkin early game pressure ya tetep pake Akai kalo memang mereka mau. Jadi Akai-nya di romer mungkin? Akai-nya di romer. Untuk G-Boy. Julian lagi kan? Itu dia, Julian. Julian lagi untuk Kairi. Tapi apakah Angelanya akan bitar di romer? Karena kebetulan kalo kita ngomongin soal hero yang masih terbuka kan kita masih ada. Tapi ternyata Edith akan diamankan dan Angelanya akan termuju ke mid lane. Wah dirusuin. Ini mereka akan bermain dengan sangat-sangat tight terhadap jungle yang dimiliki dari A Novel. Kalo bisa Profesor Ruby-nya geser karena samping dikasih karena Fluffy. Tigreal kah? Mainkan Florin. Mainkan Florin. Florin? Florin? Wah kayaknya Florin bakal makin lebih gampang untuk di innovate gak sih? Karena dia butuh pertahan atau gak kalo main Tigreal ini akan sulit tangan Purify yang cukup banyak. Aku rasa gue sih butuh satu badan lagi sih. Iya, iya, iya. Ini gak akan cukup untuk Evo's Glory sih. Karena walaupun Roger punya hybrid defense tapi dia tipikal gold laner. Dia butuh warming. Jadi fokusnya berbeda dengan Tigreal. Tigreal kah? Akan diamankan oleh Dreams. Wah Dreams bisa dimakan terlebih dahulu dengan Tigreal-nya. Jadi momen akan didapatkan oleh Dreams. Mau tidak mau momen harus dipegang oleh Dreams. Wah. Dan ini dia hero udah pake super powernya mereka. Oke. Roger-nya Brunch. Anavel Link. Dan bahkan kita melihat ada Glimpse dengan Tigreal-nya. Kalo sampe draft ini juga dihancurkan oleh mereka. Wah. Aku gak tau. Apa yang harus menghantam dan menghujam Fnatic Monique. Tuju sih. Tapi ya pastinya. Satu kesempatan doang yang tersisa Profesor KB. Iya. Sang Macan Putih tertinggal dua poin. Sementara match poin sudah ditangan dari Fnatic Monique. Jadi tidak banyak kesempatan mereka harus do or die disini. Go big or go home untuk Evo's Glory. Karena Fnatic Monique, welcome to match poin. Satu kesempatan terakhir untuk Evo's Glory. Tapi ini juga satu langkah terakhir menuju MSC. Kampian playoff pada temung tangannya. Let's go across the lane of down. Satu poin yang dibutuhkan. Hanya satu poin. Dari Evo's Glory untuk menahan setidaknya. Dan mau perpanjang nafas mereka di upper bracket. Oh. Tapi membawakan cheese strut dua kali di hadapan dari Evo's Glory. Fnatic Monique memiliki kenyamanan ketika bermain dengan Julian sepertinya. Apalagi 1v1 di XP lane tidak bisa dihindari. Wah gila lihat ini. Yang ngebuat cici dari Lutfi di respect band Profesor. Iya. Target fokus terhadap band. Karena ada Brave Smite dan Thrill yang menjadi salah satu senjata utama dari Lutfi di early game. Lihat Sans. Dia ngebawain damage untuk Angelanya. Ditambah lagi dengan adanya Balagian Hunter. Holy Crystal akan sangat murah sekali untuk dijangkau. Untung aja dreamsnya gak akan pernah disana. Dapain di depan sana terperangkap oleh seorang Kylie. Dan itu dia. Momo Chana juga Profesor KB. Dimana aku lihat terlalu sakit. Kalau kondisinya kali ini Anapvel. Tapi Soblet more defensive gak baik untuk dirinya. Walaupun tiga pedang didapatkan. Tapi itu membuat dia harus mundur ke arah belakang. Kalau tadi dia tumbang. Kondisi tidak memiliki parto top. Dan mereka akan kehilangan Tartal. Waduh. Itu gak tahu. Nafas apa yang akan didapatkan oleh Evo's Glory. Karena sudah dipastikan penatik gak bakal ngelepasin dari parto top. Masalah utamanya juga kan. Anapvel belum selesai atau belum ready dengan adanya Toughwoods. Jadi dia akan sangat mudah untuk bisa di knock up oleh Idit. Lock down yang diberikan. Dari onward ke Key Boy cukup mengancam Momo Chana. Dan early game harusnya akan coba untuk dijalankan kembali reset ulang. Karena Evo's Glory harusnya siap dengan set up turtle yang pertama. Apalagi itu udah ngeliat ya game kedua. Dimana Dream sempat ditahan juga. Dan bahkan menjadi first load di game kedua tadi. So harusnya kesalahan tidak akan diulang. Oke tidak akan diulang. Tapi Fluffy di sini tidak memiliki IMO Vanded. Stance kondisinya selalu menghindari Molina. Dan ketika IMO Vandednya tidak kena kondisi saat turtle sedang berjalan. Ini gak baik untuk mereka. Terlalu terburu-buru untuk mengeluarkan IMO Vanded. Membuat Fluffy kali ini tidak terlalu berdaya. Dan bakal lebih. Akan cempat melakukan sounding out. Cari dimana. Karena NFL berada. Mau menjadi pilihan utama. Ketika ada Key Boy berada di level 3. Tidak ada thermal water. Bahkan Primal World yang butuh listan ke tempat. Dan NFL. Kali ini terperangkap di depan sana. Untung aja gak ada yang bisa mengikatan. Tapi Autumn Nowhere. Suns Amtity for this time. Wah satu wow flicker. Dan juga Primal World yang pas timingnya. Tapi Dream sempat coba dikejar. Oke knockout. Dengan ada Air Handshank. Tapi Kak Iri lebih pokok ke arah yang lainnya. Lakukan zoning out. Dan no Purple Buff for Anavel. Oh my god. Early gamenya yang sangat-sangat coba. Sudah dihacurkan oleh Venatic Onyx. Mereka ingin men-shutdown NFL dengan warm dari linknya. Purple Buff diambil Momo Can. Wah ini dari awal udah ditutup jalannya sih. Kesempatannya sudah mulai dipersempit lagi. EVO's Glory. Sekarang gimana caranya posisi dari Anavel bertahan tanpa adanya Purple Buff. Sementara keberadaan dari pemain-pemain EVO's. Ini mereka butuh banget sebenarnya. Satu buah yang mau vended dari Fluffy. Karena gimana pun Turtle Objektif. Ini harus bisa dipegang oleh EVO setidaknya nanti di Turtle yang kedua. Tapi siapa targetnya? CW Bob Purify Suns juga Global Presence. Dan Keyboy kayaknya bukan target yang mudah untuk ditangkap juga. Karena dia punya Primal Red. Jadi ada satu damat dari EVO's. Jadi ada Dream. Prasa mendapatkan satu moment zoom. Tapi Kak Iri sumpah mendapatkan satu moment zoom. Tapi terus ditukar dengan adanya Anavel. Masuk everybody. Dari disini Kak Iri tidak bisa masuk lebih dalam. Dan load B is coming. Tidak ada satupun yang bisa memegang kaki seorang Anavel. Dan dengan Anavel dalam prodisi seperti ini masih bisa dapetin point kill. Itu udah mahal banget. Iya setidaknya satu buah flicker yang begitu manis. Bersama dengan implosion dari Dreams. Membuat fanatic onyx mereka lengah. Tidak. Benar-benar expect bahwa ada inisiasi yang kejutan yang dibawakan oleh Dreams. Sekarang untuk posisi dari Kak Iri. Masih mencoba untuk menjaga jarak terlebih dahulu. CW dapetin flatingan. Oke dipancing. Beran sekali ini. One moment situation. Lihat Prasal dihindari. Tapi disana Kak Iri telah memberikan informasi terlalu sakit. Yang bisa diberikan. Terus paket sakit. Full mouth. One love hit. Prasal didapatkan oleh Sarah Keyboy. Lihat zoning out yang didapkan oleh Sarah Keyboy. Dengan adanya sosok edit. Itu dia. Rom Damage yang bisa memberikan Dull Damage menjadi secondary carry. Ternyata berhasil didapatkan oleh Keyboy. Dan membuat pressure terhadap Anavel. Kembali dua Tartal di tangan. Oh my god. Ini retributionnya bahkan dipaksakan untuk digunakan. Di area purple buff. Suns juga sudah punya Flask of the Oasis. Gak bakal ada burst damage yang bisa instant kill. Kara dari member. Benarik Onyx. Dan sekarang pressure-nya gak berhenti. Lihat Keyboy. I'm a fanatic. Keluarkan membuat Keyboy itu semuanya diolive begitu saja. Membuat para pasukan dari tim Mipos. Kuali setidaknya ada satu buah hadiah dari Tartal. Yang kedua Keyboy. Dan disini satu hal yang cukup menarik. Terlalu banyak berat kontrol. Hitungan dari tumbangnya Keyboy. Dia memilih untuk tidak menggunakan sisi dari flicker yang dia miliki. Wah tapi platingan gold penuh Profesor. Untuk cewek dan juga kairi tadi di area bawah. Meskipun Keyboy sempat terpick up. Tapi at least dia damage di luar utama dari fanatic onyx. Dia outputin space yang nyaman banget sih. Iya iya tapi permasalahan utamanya Luffy juga. Masih belum bisa di takedown oleh Anavel. Apalagi dia punya vengeance. Ingat bahwa Anavel masih perlu form yang begitu banyak. Dia baru punya husklaw soalnya Momochan. Iya. Masih terlalu jauh banget untuk bisa mendeliver damage secara maksimal. Dia belum punya Berserker's Fury dan lagi-lagi defenasi item dari kairi. Holy Crystal. Holy Crystal di tangan dari kairi. Di menit yang ke-6 bahkan. Sementara Luffy di champion War X-nya Profesor. Kairi hammer juga di tangan tapi kali ini efek knock up dari kairi. Mengejutkan dua pemain dari Evo's Glory dan Keyboy. Lagi akan bertemu dengan Rin. Oke. Kenapakan di sana. Enhanced height yang terlalu sakit membuat Rin terkena implosion. Satu saja yang didapatkan itu Keyboy. Primal One. Ternyata hanya ada Kairi belaka. Selakan kairi yang hasilnya. A point. Double kill didapatkan kairi. Terus sekarang. Double kill. Fawke menjadi target terutama. Dan one last hit untuk memasukkan dari Tim Evo's. Melalui mereka porak-poranda. Luffy kali ini menjadi badan. Tapi nampaknya kairi memilih mendapatkan satu more point. Dan look at for Wipeout. Wipeout yang didapatkan oleh Tim Evo's. Kali ini membuat mereka porak-poranda. Gila team fight yang terpisah. Evo's Glory. Mereka benar-benar kelimpungan Profesor KB. Wah ini lini depannya di shut down. Lini belakangnya benar-benar dipisahin. Bahkan Anavel ketika dia berusaha untuk escape. Dengan adanya Tempest of Blade. Ada enhanced chain di sana. Dipredict movementnya. Anavel gak sempat untuk menyelamatkan dirinya. Bahkan gak cuma dari Anavel. Dreams bahkan impulsinya gak mengenai kairi. Kairi paka hal tersebut dengan Luffy. Itu sakit banget. Dan lumayan pasti ada saat ini. Tidak. Anavel. Tidak akan cukup betul-betul bisa membuat Luffy tumpang. Dan bahkan dari seorang Tidak akan ditumbangin. Budi by gaming dari seorang Sun. Melakukan nambah dan ada Luffy. Satu terakhir Anavel. Tidak akan sama Luffy dalam. Dia terlalu greedy. Dia bermain udah tidak dengan senang. Dan akhirnya Sun bisa ditumbangkan oleh para pasir-atim Evo's. Waktu yang wanted. Tapi walaupun begitu Evo's tidak akan lepas dari dua pencil yang mereka hilangkan. Bahkan tiga Momo-chan Anavel. Aku tahu dia racing star. Aku tahu kita sangat tahu Anavel itu dengan tenang. Tapi kalau memaksakan plane kill di arah top lane. Itu gak baik untuk dirinya. Kondisinya gak ada purple. Icemannya gak cukup. Dan dapetin Luffy dengan Angel lah. It's not what it is. Dan bottom lane-nya beransinya hilang. CW-nya dapat space. Thanks to Keyboy. Zoning out yang begitu luar biasa juga. Menciptakan sebuah parimeter teamfight. Di tempat yang berbeda yang begitu jauh. Tapi merugikan lagi bagi Evo's Glory. Straight. Yang selalu menguntungkan bagi fanatik Onyx. Dan tidak melupakan purple buff. Untuk Anavel selalu di takedown. Wah itu buying time yang mahal dari Sun tadi di area atas. Karena Kairi datang di waktu yang tepat. Dan bahkan covernya berjalan dengan cukup cepat dari fanatik Onyx. Lagi. Mereka kelimpungan dari semua laning loh. Lihat cewek benar-benar free banget di area bawah. Dapetin dua turret. Dan bahkan posisi dari branch ini tertinggal level cukup jauh. Oke. Dua level. Mencoba untuk membayang time. Berjaga top lane. Untungnya para pasukan dari tim fanatik Onyx. Hanya ada Kairi yang bisa menurunkan dia. Tiba-tiba Profesor. Anavel tapi kali ini lumpuh dengan tidaknya purple buff. Purple buff. Tidak bisa didapatkan Anavel. Dan itu dia link tanpa purple buff. Bagaikan aku tanpa kamu. Lumpuh tak berdaya. Wah. Dan sekarang lihat. Penatik Onyx. Mereka mau bermain seobjektif mungkin. Hanya lining jauh aja yang bisa dipegang oleh pemain menaribut. Karena kontes loh tidak akan bisa dilakukan. Kairi mendapatkan Lord dengan gratis. Dengan skin dari Julian yang begitu memukau. Sekarang team fight. Di tempat yang berbeda. Tapi Luffy. Luffy di depan sana. Echel lah udah mulai merasuki sosok seorang Luffy. Lihat dengan healnya sangat besar. Tempat yang berbeda. Tempat yang mengenai siapapun. Dempakan dia harus mundur. Tempat yang berbeda. Disana pun tidak ada yang bisa diamankan. Sekalipun San. Juga purifanya masih ada. Dan bahkan cewek masih free. Dan membuktikan kalau dia tidak tersenggol sama sekali di tempat sana. Wow. Dempakan kali ini lihat. Sudah mulai bergerak. Maju. Pemain-pemain dari Fnatic Monique. Dan seriakan 3-0 sedikit. Terimakasih kiboy. Kiboy. Tapi di depan sana para masukkan dari tim E-Force. Mereka merasa mendapatkan kiboy. No brush. Keluangan banget hilang. Basta kill. Anabelle. Satu poin kill. Akan menjadi dua. Dan ini mereka tidak bisa melakukan defense di arah batung lane. Ini pencana. No Anabelle. No brush. Best turret menjadi pilihan utama. Dari kairi di arah tengah. Fokus ke arah best turret di arah batung lane juga. Kenapa ke kairi ingin menyelesaikan dua. Blending one from tower. Mempunuh merandangkan. Backline. Terti B-Force. Dan semangat best dari belan utama. Ini pencana. No Abitabal. Pengetahui. Ode. Berhasil mengembarkan tiket. Menuju MSN. Fnatic Monique. Berhasil menundukkan sang macan putih. Masih tak tergantung di upper bracket. Flawless. Dengan skor 3-0 tanpa balas. The Sky King terlalu kuat. Raja Langit yang tidak ingin diturunkan ke lower bracket. Mereka tidak hanya menolak lower bracket. Tapi mereka welcome untuk MSC 2024. Ini dia. Perwakilan pertama Indonesia di MSC. Penantar. Hoode. My. What a performance. Skor. Tanpa balas 3-0. Dan muanggang Pratic Monique. To MSC 2024. Sang macan putih. Tidak mampu. Untuk mencuri satu poin pun Profesor. Lagi dan lagi, sekali lagi EVOS gelap